Terlalu, emang gue kalo nyanyi, hidung gue kembang begitu? Matu gue merem, tapi hidung gue ga kembang. Masa tarik nananya begitu? Lagu terlena, ku terlena. Oke guys, masih konten reaction ya kali ini ya. Ini dapet ide dari istri gue gara-gara kita nonton kemaren di Indonesia yang ke-27. Ada segmen dimana kita di impersonate oleh King & Queen Impersonate Indonesia ya menurut gue ya. Bang Gilang Dirga sama Ter Indonesia. Ini lucu banget semua ini. Gue ketawa-ketawa. Oke, gue akan reaction, gue akan liat adegan tiap adegan yang mereka lakukan untuk menilai ini. Seberapa miripnya mereka yang mereka lakukan. Apa ga mirip sayang? Oke, langsung aja kita liat ya. Sayang, tapi sebenernya ada satu, sebelum kita nge-reaction ini, nge-reaction OMS recreate ya. Reaction parodi dari mereka. Kakak dari dulu sebenernya pengen banget ngajak kamu untuk reaction OMS. Cuma kita lagi nyari momen yang waktu itu ya. Dan sebenernya tadinya, jujur kita pengen banget nonton OMS itu bareng sama Om Tukul. Reaction sama Om Tukul. Cuma memang, ya kita sama-sama tau ya. Bahwa Om Tukul baru aja di timpa musibah. Baru aja menderita sakit yang lumayan parah. Dan tapi semoga beliau sakitnya cepet jangkat oleh Allah. Cepet bisa bakal di atas lagi. Cepet untuk bisa memberikan cana dan taunya lagi untuk pemirsa dirumah ya. Untuk penonton setianya. Untuk penonton di luar sana. Jadi itu salah satu alasan ya. Kenapa nggak nge-reaction OMS gitu. Karena kita ngerasa kurang abdol kalau hanya kita berdua doang gitu. Sementara kan disitu ada Om Tukul juga. Tapi nggak ada kemungkinan ya. Setelah kita nge-reaction OMS bareng sama Abang L. Setelah Abang L udah bisa berkomentar. Papa Bunda. Papa Bunda gitu-gitu ya. Oh iya, nomor 3-4 tahun lah ya. Jangan 3-4 tahun. Kelamaan. 3 tahun. Satu tahun kita udah bisa ngomong. Belum bisa ngomong. Belum tahu. Cuma nunjuk-nunjuk doang. Udah bisa. Ombal. Ombal. Kita akan lihat parodi OMS dari Gilang Dirga dan Rina Nasih. Ini dia. Halo Mas Tukul. Amang kamu selenjeh itu sayang. Amang ya Mas Tukul. Jaman masih sendiri mau begitu. Mungkin selenjeh itu. Lemes banget kayak kemangi pecah lele. Ayo Mas Tukul. Ya udah gitu. Lebih lenjeh dari ini deh emang. Pas lagi sendiri. Lebih centil. Iya. Soalnya pertama kali kamu banyakkan diem loh. Pertama ketemu. Masih jaim loh kamu. Mana ada nih. Cuma nggak gombal. Iya. Iya gitu. Coba kita lihat. Gilang. Ya emang gue gini. Perasan gue nggak gini-gini amat. Justru yang kalem tuh Rizky Bilar. Waktu itu pertama kali ketemu. Makanya ini gilang-gilang kalem banget nih. Menirunya nih tuh. Kan diem gitu. Aduh. Kenapa deh nggak ada yang lucu pada ketawa. Ih kakak. Ih. Iya hampir-tari Mas Tukul. Kau ketawa. Nggak mau nanya apa gitu Mas Tukul. Nanya apa gitu. Mas Tukul. Mas Tukul. Mas Tukul. Mas Tukul. Mas Tukul. Mas Tukul. Perasan nggak gini-gini amat bang. Iya tapi. Tapi bener sih. Tapi gitu Rizky Bilar. Melet-melet sih bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh. Hahaha. Kedek-kedek sih nggak nunduk emang. Hahaha. Sekalan mirip banget. Gimana perasaan Rizky Bilar. Ya. Mas Tukul. Mas Tukul. Hmm. Ehm. Dede seneng ya bisa ketemu sama kakak Rizky. Ih. Ih. Hahaha. 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 Aduh. Saya juga. Saya juga. Saya juga. Seneng Mas Tukul sama. Pfff. Hahaha. Hahaha. Mas Tukul agak pendiam ya hari ini. Tau aja gue ngomongnya begitu. Terus emang kamu ketau begitu sayang? Mungkin Rizky Diora. Rizky Ayan itu namanya. Wah. Hahaha. 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 Dede ma. Nggak mau jadi sahabat. Takutnya nanti nggak jadi. Oh. Jadi nggak mau jadi sahabat kakak? Nggak. Takutnya nggak jadi. Maunya jadi istri. Ini liat gayek. Hahaha. Hahaha. Sebenernya bukan istri doang sih. Mau jadi apa? Istri aja. Gitu. Iya kan. Istri aja. Hahaha. Gitu. 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 ngeluruhkan gua gini suaranya tuh rendah abad sekarang? segini? hehehehe sekarang segini sekarang sama aja segini dari segini, segini udah di fales-falesin tetep bagus suaranya gelang dirga nih cempe oke ini jadi udah jelas ya sampe di fales-falesin, sampe di jelek-jelekin suaranya masih tetep bagus sana gelang dirga loh sama risiko diler ya wasm jadi udah jelas ya keliatannya emm kalo ketika gilang dirga impersonate risiko diler dia lebih risiko diler daripada risiko diler sendiri karena berit banget ya iya iya bener-bener iya iya cuma bedanya hanya dibobot tubuh aja sih hehehehe keliatannya risiko diler saat itu saat di oms celananya gak sesempit ini hehehehe hehehehe kita oke kita skip ya begini disini kakak suaranya agak bagus iya salam hehehehe ini untuk hari-hari lah lumayan timin suara agak bagus iya iya berarti dia bisa berarti dia bisa jadi penyanyi profesional ini sebenernya sayang iya dengan suara begini tapi memang penyanyi Tehrina gila nyanyi bagus tehrina dulu pernah ikut lagi jago bisa impersonate tehrina dulu pernah ikut avi serius iya berarti aslinya penyanyi cuma bisa nge jokes bisa komedi oke pokoknya tehrina ikut eh 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 pasang lastik ke juara begini jaket nyanyi lagu hehehehe liat 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 ini nih liat liat hehehehe pasang gitu hehehehe pasang lagu terlena ku terlena jug 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 heheheheh liat 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 berarti banget ke LENA suswit itu ngikutin breaknya hahaha ayy Maa ya Allah ke cuci banget bagus betul oh bagus betul ya bukan mirip banget jadi omak nanya Sunda Pisan Trina emang Sunda Asli ya Asli, Bandung iya tangis nangisnya sama hahaha ada yang gilang bilang apa selalu bolong terahnya kenapa? nangisnya sama dede kakak kakak hahaha hahaha nyaman nih dede mau anjir kakak hahahaha jaman kamu begitu hahaha Kakak ini kakak Zion kok kaya� hahahahaha hahaha ya juga ya orang kaget mungkin maksudnya babak final kakak makasar sama nanti kakak makasar kakak makasar aduh aduh kakak 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 kakakak Banyaknya enggak Bapak kamu mana? Kok tau? Kok tau? Kan mau nikah sama kamu Bapak? Bapak mana? Bapak? Ananda Muhammad Rizky Saya nikahkan Ananda Dengan anak saya Melayas Tiani Binti Hendak Muliana Dengan mas Kau Gokil Berhasil gue kakak begitu amat Tegang sih memang Saya terima nikahnya Lestiani Binti Hendak Muliana Dengan mas Kauin Berupa uang tunai sebesar 70 2.300 USD Dibayar tunai Segitu-segitanya lagi Gila nyanyiin dia Gara naik Kan emang gitu Bagaikan Oke Eh Kok cim sigur Orang dicium woy Ditium Mirip lagi saya Nika mau buat Kak Dina Pintar itu yang make upnya Ada nikah Nika Nikah Kak Apa? Kakak Kakak Terima kasih Coba ini di luar aja Tiba-tiba Tiba-tiba Ada ngandel Pakai baju ini pas launching Baby L Iya Kan kakak juga pake Itu Yang announce ini kan Kehamilan Baby L Tiba-tiba 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 Senjuw yang sering banget ya Rina Sotong Wah Serat Udah kok ini Oke 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 Sudah corners Udah selesai Kocap banget Abis Asli Ini Shishishishishishishishishish Kocap banget ya Mirip ya Apa yang gak mirip Ada Sesuanya yang kamu mau komplain kalau kakak sih ya suara kakak sih seharusnya gak sebagus itu ya kakak ada komplain disitu itu yang mau dede komplainin iya harusnya dia bisa turunkan lagi kemampuannya tuh makanya dede bilang agilang suaranya udah dijelek-jelekin aja masih bagusan agilang maksudnya kan beda tetap setiap orang itu gak ada suara yang jelek tapi karakter yang membedakan gitu ya udah kasar eh gak kasar itu jujur aaaaaaah